Makin hari kian populer, Fuji-an atau adik mendiang Bibi Ardiansyah kini mulai melebarkan sayap karirnya lho, girls. Bukan lagi sekadar ngonten di media sosial atau kolaborasi bareng seleb, Fuji-an akan debut acting. Gak main-main, karena Fuji akan langsung main film layar lebar lho. Mengikuti jejak kakak-kakaknya di dunia hiburan, Fuji gak menyianyiakan kesempatan yang datang. Seperti kita tahu, Fuji sendiri memang terlihat pede di depan kamera ya. Dia juga punya kemampuan sosialisasi yang bagus, sehingga mudah disenangi banyak orang. Karena karismanya ini, nama Fuji cepat melambung hingga dapat banyak job di dunia entertain. Soal acting, Fuji mengutarakan langsung saat jadi tamu di Youtube channelnya Maharani Kemala. Fuji bercerita kalau di tahun 2022 dirinya akan main film. Gak lupa, Fuji juga meminta doa dari para fans untuk kelancaran filmnya. Ternyata, acting untuk film bukan jadi pengalaman pertama Fuji lho, girls. Dia pernah jadi pemeran figuran untuk sinetron berjudul Nania Dunia Lain. Peran Fuji waktu itu jadi anggota cheerleaders. Melansir dari Kompas.com, setelah sempat bikin publik bertanya-tanya, akhirnya terjawab juga nih, karakter dan film apa sih yang akan diperankan oleh Fuji di tahun 2022 ini? Melalui akun Instagram at Fuji underscore an, Fuji mengunggah poster film dengan perkenalan nama karakter serta judul filmnya. Dalam poster itu tertulis Fuji as Amora dengan foto Fuji di bagian bawahnya, serta judul film Bukan Cinderella yang diproduksi oleh Super Media Pictures. Gak lupa, Fuji juga menambahkan caption, Bismillah, segera di bioskop 2022. Karakter Amora yang diperankan Fuji ini sebenarnya sudah lama menjadi teka-teki ya, girls, karena di akun Instagram at Bukan Cinderella underscore movie sudah memberikan sedikit petunjuk tentang hal itu. Mereka mengunggah foto khas dari Fuji yang membuat orang dengan cepat menebak tentang siapa yang akan memerankan karakter Amora di film Bukan Cinderella. Terlepas dari popularitasnya saat ini, ternyata untuk mendapatkan perannya, Fuji mengaku harus melalui audisi terlebih dahulu. Awalnya, aku casting dulu, bukan langsung, kata Fuji, dikutip dari Instagram at Bukan Cinderella underscore movie. Meski sempat ragu, tapi setelah memberanikan diri untuk mencoba, ternyata Fuji mendapatkan pemeran utama. Selain dibintangi oleh Fuji, film ini juga menggait Rafael Adwell sebagai lawan main Fuji, hingga Jeffrey Reksa, yang selama ini juga dikenal sebagai kekasih Putri Delina. Film Bukan Cinderella diketahui merupakan adaptasi dari novel Wet Pat karya Dettie Asmi dengan judul sama. Novel itu bercerita tentang Amora yang berhasil membeli sepatu Converse dengan uangnya sendiri. Tapi kemudian, dia kehilangan satu sepatunya karena tertukar dengan milik orang lain. Namun, dalam pencariannya itu, Amora justru berurusan dengan Adam Wijaya, yang diperankan oleh Rafael Adwell, si ketua OSIS yang dingin dan angkuh. Debut acting Fuji bermain film pastinya mendapat dukungan banyak pihak, diantaranya sang kakak dan fanbase-nya. Tapi nih girls, dengan segudang kesibukan yang harus dijalani, cewek yang kini digosipkan dekat dengan Torik Halilintar itu masih tetap mementingkan pendidikan. Diketahui, saat ini Fuji tengah jalani pendidikan kuliah di Universitas Udayana. Karena itu, Maharani Kemala mengingatkan Fuji supaya enggak terlena dengan dunia entertain dan tetap bisa fokus belajar juga. Meski enggak menjamin kalau dirinya akan lulus tepat waktu, tapi Fuji memastikan kalau dia akan lulus. Wah, semangat Fuji! Semoga segala kegiatannya bisa berjalan lancar dan maksimal ya! Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya Cewebangga.id, lalu like, komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya girls! Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya!